Intro Seperti biasa, pertandingan dimulai dengan beberapa keputusan kontroversial. Mulai dari on-site yang dianggap off-site, hingga keputusan yang jelas-jelas foul, namun pengadil lapangan sama sekali tak menanggapinya. Dan hal itu sebenarnya telah lumrah di sepak bola yang liar ini. Namun ada satu nama yang menarik perhatian dalam pertandingan Persisolo vs Persebaya, Surabaya. Lagi-lagi talenta muda yang bernama Salman Al-Farid. Dipaksa mengisi posisi center-back, tak membuat pemain yang berposisi asli sebagai full-back kanan ini butuh lama untuk beradaptasi. Dimainkan sebagai starter yang tak lain dan tak bukan untuk menggantikan peran seorang Rizky Rido, membuat Salman harus membeli kepercayaan seorang Ajisantoso dan boom! Intercept serta skill defense-nya malam itu membuat banyak mata tampak terkagum. Ketenangannya pun tak menunjukkan jika pemain ini masih sangat belia. Bahkan seorang Zivalente pun menuliskan, Man of the match, great job anakku, 20 years personality and class. Tentunya ada hal yang spesial di diri pemain jika seorang kapten tim sampai memberikan apresiasi besar dalam sosial media miliknya. Memang Persebaya tak memenangi pertandingan dan skor berakhir imbang 3-3. Namun penampilan Salman kerap kali diapresiasi oleh para komentator. Yang membuat penampilan 90 menitnya seperti menjadi jawaban, jika coach Indra Syafri memang layak dan tak salah memasukkan namanya ke dalam PC timnas untuk SEA Games mendatang. Nama Salman Al-Farid sebenarnya telah malang melintang di timnas kelompok umur. Hanya saja badai cedera menghantam karirnya saat itu, yang membuat namanya mungkin tak setenar nama lainnya. Kemudian Salman Al-Farid bergabung ke tim raksasa ibu kota Jakarta, Persija. Sayangnya Salman tak dapat tempat di sana. Pemain kelahiran 16 April 2002 ini hanya mengisi bench dan mencatat satu penampilan bersama Persija dan itu pun hanya 8 menit saja. Yang tentunya saat itu keputusan Aji Santoso seperti dipertanyakan, bagaimana mungkin pemain yang tadi pakai dan hanya dapat 8 menit bermain kemudian mau ia rekrut. Namun lagi-lagi Aji Santoso melihat ada sesuatu di diri anak muda yang satu ini. Ia orbitkan dan ia berikan menit bermain. Aji Santoso sendiri pun secara tersirat mengungkapkan peran penting Salman dalam laga-laga persebaya di akhir musim ini. Pelatih asal Kepanjen Kabupaten Malang itu bilang, Salman yang harusnya berangkat ke Jakarta setelah melawan Persija di pertandingan pekan ke-32 kemarin, masih bisa main melawan Persis Solo. Saya sudah berkomunikasi dengan Coach Indra Syafri. Memang kemarin sebenarnya Salman habis lawan Persija sudah berangkat ke Jakarta. Tapi ternyata si Rizwan Lauhin mencatatkan hukuman tambahan, sehingga tidak bisa main melawan Persis Solo dan akhirnya Salman saya panggil kembali. Mungkin setelah ini dia akan bergabung dengan tim Nas lagi. Tapi nanti sehari sebelum pertandingan melawan Arema akan bergabung lagi, tutup Aji Santoso. Sebuah peningkatan pesat bagi seorang pemain yang sebelumnya hanya dapat 8 menit bermain dalam semusim. Dan saat di tim baru, pelatih klub bahkan pelatih tim Nas sudah silih berganti membutuhkannya dalam tim. Teruslah berproses dan berprogres Salman Al-Farid. Terima kasih telah menonton!